Atas nama terduga pelanggar Irjen Pol, inisial TM, jabatan Pati Yanma Polri, mantan Kapolda Sumatera Barat, dengan hasil sebagai berikut. Sidang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 dimulai pukul 09.00 sampai dengan pukul 22.30 atau kurang lebih 13.5 jam. Bertempat di ruang sidang Dipropam Polri, gedung TNCC, lantai 1 Mabes Polri. Komisi terdiri dari 1 Ketua Komisi, Komjen Pol Dokterandes Wahyu Widada Empil, jabatan KB Intel Kam Polri. 2 Wakil Ketua Komisi, Irjen Pol Dokter Tornagogo Sihombing SIK MSI, jabatan Wa Irwasum Polri. 3 Anggota Komisi, Irjen Pol Dokterandes Sahar Diantono MSI, jabatan Kadipropam Polri. 4 Anggota Komisi, Irjen Pol Dokterandes Asep, edi Suheri MSI, jabatan Wakabaris Krim Polri. 5 Anggota Komisi, Irjen Pol Dokterandes Rudok Albert Roja, jabatan Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Kementerian Polhukam. Sekretaris, AKBP Dokter Heru Waluyo SHMH. Penuntut, Kompes Pol Arapik SHMH. 2 Kompes Pol Abas Basuni SIKMH. Pendamping, 1 Kompes Pol Anton CN SHMH. 2 AKBP Retno Dwi Rahmayanti SH. Jumlah saksi sebanyak 14 orang dengan rincian saksi hadir 6 orang. 1 AKBP DP, 2 Saudara LP alias AN, 3 Saudara SM, 4 Kompol K, 5 Brigadir AHP, 6 BRIBK RK. Saksi Zoom Meeting sebanyak 4 orang, Kompol SHMH, Brigadir HP, AKP AA, dan IPTOJ. Oke, saksi tidak hadir, di mana keterangannya dibacakan 4 orang. Wujud perbuatan, Terduga pelanggar telah memerintahkan AKBP DP untuk menyisikan Barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 41,4 kg Yang merupakan hasil tangkapan Satres Narkoba Polres Bukit Tinggi Dengan mengganti tawas seberat 5 kg Serta memerintahkan untuk menyerahkan sabu sebesar 5 kg Kepada Saudara LP alias AN untuk dijual Pasal yang dilanggar Pasal 13 ayat 1 PP nomor 1 tahun 2003 Tentang pemberhentian anggota Polri Junto Pasal 5 ayat 1 huruf B Pasal 5 ayat 1 huruf C Pasal 8 huruf C angka 1 Pasal 10 ayat 1 huruf D Pasal 10 ayat 1 huruf F Pasal 10 ayat 2 huruf H Pasal 11 ayat 1 huruf A Pasal 13 huruf E Peraturan Kepolisian nomor 7 tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri Satu, sanksi etika Yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercelah Dua, sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri Pelanggar menyatakan banding Demikian hasil sidang Komisi Kode Etik Polri Atas nama terduga Irjen TM Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kompas TV Rumah Pemilu Terima kasih